. Perikatan Nasional PN perlu mengemukakan calon perdana Menteri Baharu kerana Muhyiddin Yassin bakal dipersalahkan atas pembatalan unilateral Ordinan Darurat. Mengulas mengenai kemelut semalam yang mencetuskan teriakan, derhaka, di Dewan Rakyat dan Tanda Pagar Kerajaan Derhaka menjadi tren di Twitter. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia, USM, berkata, reaksi marah sebegitu sememangnya dijangka. Katanya, yang di Pertuan Agong melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan kegagalan beliau mendapat perkenan baginda dalam isu penting seperti pembatalan Ordinan Darurat adalah seumpama suatu pengkhianatan. Semalam, Istana Negara berkata, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Taki Yudin Hasan mengelirukan Ahli Parlimen dengan pengumumannya mengenai pembatalan Ordinan Darurat dan bahawa Agong berasa amat dukacita kerana baginda belum memberi perkenan. Menurut Istana, dalam satu majlis menghadap secara maya, Agong menitahkan kepada Taki Yudin dan Peguam Negara Idrus Harun agar cadangan pembatalan Ordinan Darurat dibentang dan dibahaskan.